Selamat datang kembali ke channel Gadget & Lifestyle Pada yang belum subscribe silah tekan button subscribe, like, dan share Terima kasih Memetik Emstah Pelakon Caca Maembong tidak berdiam diri apabila namanya turut dikaitkan dalam perbualan mesej Whatsapp dipercayai antara Alif Aziz dan individu bernama NRF yang tersebar sejak semalam Rabu Caca atau Siti Aisyah Rohaini Ismail 27 tahun berkata dia terus menghantar mesej kepada pelakon Rohainis bagi mendapatkan penjelasan karena dia tidak pernah masuk campur dalam isu berkaitan membabitkan mereka Caca berkongsi perkara itu menerusi sebuah video yang dimuat naik di Instagram miliknya pada awal pagi Kamis Dalam pada itu Caca turut menunjukkan bukti dia menghantar mesej kepada Rohainis dan pelakon kontroversi itu seolah-olah mengelak menjawab pertanyaan yang diajukan So kat sini since nama Chacha pun dah naik teruk kat media sosial so better I buat satu statement dan bagitahu kejadian sebelum menimbul lagi fitnah ataupun spekulati atas saya Cita dia macam ni first of all saya tak rapat pun dengan Rohainis tu saya tak pernah keluar bermakan ke ataupun berwhatsapp-whatsapp ke calling ke video call semua saya tak pernah ok saya cuma pernah bekerja dengan dia sekali je itu pun drama yang dah lama after that jumpa dekat event hi bye bye itu je kita end so cerita dia kejadian dia yang berlaku ni bermula sebegini ya tengah video call dan video call tu telah dibagi kepada saya bukan saya yang nak cakap dengan dia saya takde pun eh nak cakap takde bagi dekat saya video call tu and then after that apa yang saya cakap yang saya tak tahu pasal korang yang berlaku sekarang ni dan saya tak nak tahu pun masalah korang dan gosik-gosik semua saya apa yang saya tahu cuma yang lalu dekat media sosial sahaja saya baca statement that's all ok yang dalam-dalam semua Syah-Sya memang tak nak tahu Syah bagi tahu Anis macam tak ambil pot pasal dorang and then after that saya cakap ya ada jumpa Bella dekat Stylow eh dekat Starbender punya promo dan Syah-Sya nampak Bella macam tengah ada problem itu sahaja the end conversation kat situ no more tiba-tiba keluar statement yang cakap Caca nak cakap dengan dia Caca apa kata jangan percaya takde orang boleh percaya gosik-gosik Bella trying so hard menangis depan saya semua tu saya tak cakap pun so saya agak pelik bila conversation yang saya baca the screenshot tu kenapa timbulnya nama saya sedangkan saya takde kena-bena dan selepas itu saya terus whatsapp Rohainis as you can see saya tak pernah whatsapp dia ok ini adalah first conversation saya dengan Rohainis ok baru je tadi which is this is the screenshot yang tengah viral lah nama saya telah dipetik babe apa ni I tak masuk campur hal korang asal petik nama I masa tu korang video call bila masa pula I yang nak cakap dengan you and bila masa pula I cakap Bella nangis-nangis dekat I korang punya problem kenapa petik I lepas tu dia cuma reply babe ni Minah tu ambil phone Alif still kenapa nak mesej Alif petik nama I tambah bunga lagi tu tambah bunga tak best tu lepas tu babe itu adalah conversation between me and Alif I tak tahu sebab Minah tu nak hack handphone dia macam tu you faham tak itu kan benda lama yang hari tu kita jumpa yang kita video call tu after cakap dengan Imah dengan you tu itu conversation I dengan Alif itu adalah just two of us perempuan tu ambil handphone Alif dia letak something dalam air masa I cakap Bella macam tu I just bagitahu you I tak ambil port pasal korang and gosik-gosik I tak tahu apa-apa I just cakap kat you I jumpa Bella kat promo Stavendo I nampak dia macam ada problem that's all bila pula I cakap apa yang you cakap dekat dalam conversation tu takde lepas tu dia tak reply saya saya telefon dia dia tak angkat lepas tu dia cuba cakap dia dekat balai biarkan aje Imah pun dah bagi statement kan dia cakap macam tu so I just cakap dengan dia orang kecam I cakap nama I cakap pasal Bella which is itu tak betul dan I tak boleh biar je sebab takde kena-bena I tak contact you langsung and I yang kena teruk benda yang I tak buat I need you to clear my name tapi still dia takde reply apa-apa dekat saya dan dekat sini saya nak bagitahulah cerita dia macam ni saya minta maaf kalau ada ya benda ni gosip ni semua ok saya minta maaf tapi saya nak bagitahu penjelasan diri saya pula yang saya takde kena-bena ok saya tak pernah pun konteks saya tak pernah pun lepak saya tak pernah nak tanya eh betul ke kau ni takde takde saya dalam dunia saya je so bila satu video call yang sekejap tu sahaja lepas tu buat satu conversation yang tidak betul kenapa dia petik nama I saya boleh bagi which is itu semua tidak betul jadi saya harap korang semua faham apa yang saya cuba nak sampaikan dan ya masalah aku lagi banyak aku nak fikir daripada masalah benda ni dan saya bukan sejenis yang tak kacau tepi kain orang kat sini nak bagitahulah ini adalah saya punya situasi yang sebenar kalau tak percaya ya saya tak boleh nak buat apa tapi yang mana yang percaya tu ok dan ya itu je statement saya sekian terima kasih perhatian pihak admin tidak akan bertanggung jawab langsung ke atas komen-komen yang diberikan oleh penonton kami silah pastikan Anda berpikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen Anda di sini pihak admin juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis di sini segala komen adalah hak dan tanggung jawab Anda sendiri terima kasih